Kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan, termasuk yang terjadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, hingga Rabu 2 Februari kemarin telah mengonfirmasi ada 9 orang anggota DPR dan 80 orang pegawai yang terpapar COVID-19. Hal itu berdasarkan hasil swab antigen dan PCR yang dilakukan pihak set-gen DPR RI. Atas dasar itu, Indra menyebut pihaknya kini melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan di lingkungan Kompleks Parlemen. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Kairul Umam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Umam. Halo rekan May. Ya Umam, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi dari anggota DPR dan para pegawai yang terpapar COVID-19 ini dan bisa dijelaskan dari mana mereka terpapar. Ya, terima kasih rekan May. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa per Rabu 22 kemarin, total ada 89 orang terpapar virus corona di lingkungan Kompleks Parlemen. Terdiri dari 9 orang anggota DPR dan 80 pegawai. Segen DPR RI, Indra Iskander, menyatakan bahwa saat ini seluruh anggota DPR dan pegawai yang terpapar virus corona sedang menjalani isolasi mandiri di kediaman masing-masing. Terkait dari mana mereka ini terpapar COVID-19, kemarin Indra Iskander menyatakan bahwa dugaan sementara ke-9 anggota DPR RI ini terpapar COVID-19 ini dari luar lingkungan Kompleks Parlemen. Pasalnya, anggota DPR tersebut aktif berkegiatan di daerah pemilihannya masing-masing. Pas dasar meningkatnya penyebaran COVID-19 di Kompleks Parlemen, Indra menyebut bahwa pihaknya membatasi seluruh aktivitas di lingkungan gedung DPR RI. Begitu, rekan me. Ya, kemudian tadi disebutkan bahwa akan ada pembatasan yang dilakukan. Nah, pembatasan ini meliputi apa saja? Ya, baik rekan me bahwa memang pembatasan-pembatasan tersebut telah diterapkan di lingkungan Kompleks Parlemen. Misalnya saja penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home sebesar 50%. Selain itu juga ada beberapa alat kemengkapan dewan atau AKD yang sudah menerapkan kebijakan lockdown. Misalnya saja di ruang makam kemengkapan dewan di Komisi 1, Komisi 3 hingga ruang pimpinan DPR di lantai 4 gedung Nusantara 3. Namun Indra menyebut bahwa kebijakan menerapkan lockdown itu masih menjadi inisiatif dari masing-masing AKD. Indra Iskandar menambahkan bahwa kegiatan anggota dewan di luar gedung DPR misalnya kunjungan kerja akan dibatasi bahkan akan dihentikan sementara. Begitu, rekan me. Ya, kemudian apakah ada rencana nantinya DPR akan menerapkan lockdown secara keseluruhan? Baik, rekan me. Ya kalau berbicara soal kemungkinan bisa saja lockdown di seluruh area gedung DPR ini dirilat terapkan. Mengingat bahwa angka peningkatan kasus COVID secara nasional terus bertambah dan bukan tak mungkin juga terjadi menimpa oleh anggota DPR dan pegawai CETGN DPR. Namun yang pasti, CETGN DPRR Indra Iskandar memastikan bahwa pihaknya akan terus memonitoring dan mengevaluasi perkembangan dan penyebaran COVID-19 di kompleks parlemen ini. Begitu, rekan me. Baik, terima kasih Kairul Umam atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan CETGN DPR RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, 24 Januari lalu, pimpinan DPR, Ibu Petua sudah memberikan arahan, mengingatkan, disampaikan kepada semua AKD, bahwa mekanisme kegiatan di DPR agar dikendalikan. Nah, untuk di lingkungan sekretaris jenderal, sudah dilakukan edaran di tanggal 26 Januari, bahwa maksimal kegiatan WFK dan WFO itu 50 persen. Kemudian, untuk jam kerja juga begitu, kita batasi sampai dengan hari biasa, jam 15.30, sampai jam 15.00. Nah, lalu berkaitan dengan tracing kami di lingkungan DPR ini, saat ini yang dilakukan melalui laboratorium kita, ada 9 anggota DPR yang positif, dan 80 orang dari lingkungan pegawai, PPNSN, dan tenaga ahli, Dewan. Jadi, sekarang ini tentu kita akan perketat terus, nah, berkaitan dengan kegiatan bungkar-bungkar oleh pimpinan DPR juga akan diperketat, bahkan akan sementara akan dilakukan stok dulu, tapi itu akan nanti akan disampaikan di BAMUS terdekat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!